Intro Selamat pagi Sobat AAT Dimanapun Anda berada Pemirsa Setia Kembali ke channel Youtube Advokat Amintras Terkait korupsi Dana Bos SMA Negeri 13 Palembang Hakim perintahkan panggil Disdik Sumser PalembangTrasnews.co Hakim Tipikor Palembang Diketuai Sahlan Ependi SHMH Perintahkan agar Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang Memanggil pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Perintah pemanggilan Mantan Kadis Dik Sumsel tersebut Guna dimintai keterangan Terkait anggaran dana Bos Atas keterangan terdakwa Zainab Oknum mantan Kepsek SMA Negeri 13 Palembang Dalam kasus dugaan korupsi Penyelewengan dana Bos Di SMA tersebut Dan dari keterangan terdakwa Zainab Di persidangan Selasa 19 Oktober Saat Majelis Hakim Membahas Mengenai Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Diva Di SMA Negeri 13 Palembang Yang dijawab Terdakwa Zainab Tidak ada Diva Sejak dirinya Jadi Kepala sekolah Kala itu Biar terang Benderang Terkait keterangan Terdakwa ini Yang saya perintahkan Penuntut umum Untuk menghadirkan Pihak disdik Provinsi Sumatera Selatan Pada persidangan selanjutnya Tegas sahlan Usai mendengarkan Keterangan terdakwa Jadi Perlu kita dalami lagi Apakah memang Ada keterlibatan Saksis-saksis lain Di dalam Penyalahgunan Dana Bos SMA 13 Tahun 2017 Tahun 2018 Tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Tapi perlu dididak Milih belanjut Ya Bisa dibaca di fakta Persidangan lah Berharap Pihak lainnya ini Dihadirkan gak Dalam persidangan Oh sudah Sudah ada ya Ada satu Yang disaksi Dan Dalam Dalam persidangan Saksi dia juga Mengatakan Menerima uang Yang bukan haknya Oh yang pendahara kemarin Ya itu jelas Sudah Tindak bidana Sebelumnya Dalam keterangan terdakwa Zainab Banyak membanta Jika dirinya Memperkaya Sendiri dalam perkara ini Yang dinilai Berbohong Dalam Memberikan keterangan Dikarenakan Pertanyaan Majelis Hakim Kenapa harus Menggunakan Dana bos Untuk kegiatan siswa SMA Negeri 13 Kenapa tidak Menggunakan Dana Anggaran Dipa Yang dijawab terdakwa Bahwa SMA Negeri 13 Tidak ada Dipa Dikonfirmasi Pada Jaksa Penuntut Umum Hendi Tanjung SH Saat usai persidangan Dirinya membenarkan Majelis Hakim Memerintahkan Pihaknya Untuk Menghadirkan Pihak Disdik Terutama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Kala itu Karena menilai Terdakwa Berbohong Maka Tadi Majelis Hakim Memerintahkan Kami Untuk Menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Ujar JPU Hendi Terkait hal tersebut Hendi mengatakan Pihaknya Akan Berkonsultasi Terlebih dahulu Pada pimpinan Ketika Disinggung Mengenai Apakah Kemungkinan Ada penetapan Tersangka Baru Dalam Kasus Pengelewengan Dana Bos Ini Dikarenakan Fakta Persidangan Adanya Keterlibatan Pihak-pihak Lain Termasuk Pihak Dinas Ia menjawab Masih fokus Dengan perkara ini Dahulu Namun Apabila kami Menemukan Cukup bukti Dan dari perkara ini Tidak menutup Kemungkinan Akan ditetapkan Tersangka baru Jawab Hendi Yang juga Kasih Penuntut Pitsus Kejari Palembang Ini Kepada Awak media Pemirsa Setia Yang baru bergabung Jangan lupa Like Subscribe Lonceng Comment Dan share Video ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh